Raffi Ahmad dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada 27 Januari 2021 di pengadilan negeri Depok terkait gugatan kasus pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini imbas dari Raffi Ahmad berpesta usai disuntik vaksin COVID-19 bersama beberapa selebritas lainnya. Raffi Ahmad tidak sendiri dalam acara yang disinyalir pesta ulang tahun BOS KFC itu. Terpantau ada Gading Martin, Nagita Slavina, Anya Geraldine, Sean Galayel, Oncemekel, hingga Ahok. Sementara itu, Raffi Ahmad pun tak diwajibkan hadir dalam sidang gugatan perdana tersebut. Kehadirannya bisa diwakilkan oleh kuasa hukum. Nantinya, sidang gugatan akan dipimpin oleh Majelis Hakim Ketua Majelis Eko Julianto dan dua hakim anggota yakni Divo Ardianto dan Nugraha Madika Rakasa. Gugatan perbuatan melawan hukum oleh Raffi Ahmad sebelumnya dilayangkan oleh advokat publik David Tobing ke pengadilan negeri Depok dengan nomor perkara 13 PDTG 2021 PNDPK. Bapak satu anak ini dituduh telah melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Hal itu setelah Raffi Ahmad tepergok berpesta di rumah BOS KFC Indonesia, Ricardo Galayel, sehabis divaksinasi bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu 13 Januari 2021 lalu. Saat menghadiri pesta, Raffi Ahmad tidak datang sendiri. Ia datang ke pesta dengan rekan-rekan selebritis lainnya. Bahkan, Komisaris Pertamina Basuki Cahyapurnama alias Ahok juga ikut hadir di pesta tersebut. Namun, bagaimana nasib rekan-rekan Raffi belum diketahui, sementara Ahok juga ikut dilaporkan ke polisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!